Halo semuanya, masih bersama saya Al-Fadi, selamat datang kembali dalam lanjutan dari seri video yang sangat menarik ini tentang historical anatronis, ketidaksesuaian sejarah dalam Al-Quran. Kali ini, kita akan kembali berdiskusi dengan Dr. J. Smith, yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang kesalahan-kesalahan sejarah yang ditemukan dalam Kitab Suci Umat Islam. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menunjukkan secara jelas bahwa penulis Al-Quran adalah manusia biasa, karena hanya manusialah yang bisa membuat kesalahan seperti ini. Kalau memang Al-Quran benar-benar berasal dari sumber ilahi, seperti yang diakini umat Muslim, maka tidak seharusnya ada satu pun kesalahan sejarah di dalamnya. Sampai saat ini, kita telah menemukan 10 kesalahan besar dalam Al-Quran. Hari ini, kita akan tetap membahas tentang Mekah, khususnya mengenai kabah dan berbagai ketidaksesuaian sejarah yang terkait dengannya dalam Al-Quran. Halo Dr. J, apa yang Anda ingin sampaikan kepada pemirsa kali ini? Masih dalam pembahasan tentang kabah. Dalam Al-Quran, kabah disebutkan beberapa kali dan seringkali diasosiasikan dengan Nabi Ibrahim dan Ismail, seperti yang tercatat dalam Surah 5 ayat 97, Surah 2 ayat 125-127, Surah 3 ayat 96-97, Surah 14 ayat 37, serta Surah 22 ayat 26-27. Menurut narasi Al-Quran, Ibrahim dan Ismail membangun kabah sekitar 1900 sebelum masehi. Namun, jika kita melihat catatan sejarah, Ibrahim diketahui berada di Kanaan yang terletak sekitar 1000 mil lebih ke utara. Jadi, klaim bahwa Ibrahim dan Ismail membangun kabah di Mekah menimbulkan pertanyaan besar. Selain itu, dalam teks-teks Yahudi kuno, khususnya dalam tulisan Yosefus, disebutkan bahwa ada kabah di Yerusalem, yaitu di Bukit Moriah, tempat di mana Ibrahim disebutkan hampir mengorbankan putranya, Ishak menurut catatan Kitab Suci Yahudi. Kabah dalam bahasa Arab berarti kubus, dan kata ini juga digunakan dalam bahasa Ibrani untuk menggambarkan bentuk serupa yang ada di Yerusalem. Apa yang menarik adalah praktik-praktik keagamaan yang dilakukan di sekitar kabah di Mekah tampaknya sangat mirip dengan praktik-praktik yang dilakukan di Yerusalem, seperti berputar mengelilingi bangunan secara berlawanan arah jarum jam sebanyak tujuh kali. Ini adalah bagian dari tradisi Yahudi kuno yang dilakukan di sekitar kabah di Yerusalem. Tradisi ini tampaknya diadopsi dan diulang di Mekah. Bahkan, kata-kata seperti Safa dan Marwah yang terkait dengan dua bukit yang ada di sekitar kabah di Mekah juga disebutkan oleh Yosefus sebagai bagian dari tradisi di Yerusalem. Jadi, klaim bahwa kabah di Mekah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail tampaknya tidak memiliki dasar historis yang kuat. Kabah asli yang disebutkan dalam sejarah lebih mungkin merujuk pada tempat suci di Yerusalem. Lalu, bagaimana dengan batu hitam yang ada di kabah di Mekah? Batu hitam dan anomali sejarahnya. Batu hitam yang ada di kabah menimbulkan banyak pertanyaan. Menurut beberapa penelitian, batu hitam ini kemungkinan besar adalah meteorit yang diambil oleh orang-orang Fenisia pada periode awal sebelum Masehi. Kemudian, batu hitam ini diambil oleh Kaisar Elagabalus pada abad kedua Masehi dan dibawa ke Roma, di mana ia memperkenalkan ide bahwa di manapun batu itu berada. Di sanalah kehadiran Tuhan. Pada tahun 687 Masehi, setelah pemberontakan melawan halifah Abdul Malik, Zubair diduga mengambil batu hitam dan mengirimnya ke selatan, dan kemudian menjadi bagian dari ritual di Mekah. Jika klaim ini benar, maka batu hitam tersebut baru sampai di Mekah sekitar akhir abad ketujuh, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kabah di Mekah telah ada pada zaman Ibrahim. Mekah dalam catatan sejarah selain itu, jika Mekah benar-benar merupakan kota penting seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, kita seharusnya menemukan banyak referensi tentang kota ini dalam catatan sejarah kuno. Namun, yang menarik adalah tidak ada satupun referensi historis tentang Mekah sebelum abad ketujuh, kota-kota lain di sekitar wilayah Arab Selatan, seperti Najran dan Petra, sering disebutkan dalam teks-teks kuno. Najran, yang terletak hanya 400 mil di selatan Mekah, disebutkan oleh banyak penulis sejarah seperti Strabo, Plini yang tua, dan Ptolemi. Bahkan, kota-kota kecil seperti Theaif dan Yatrib, yang terletak tidak jauh dari Mekah, juga disebutkan dalam catatan sejarah. Namun, Mekah sama sekali tidak disebutkan hingga muncunya Islam pada abad ketujuh. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin kota yang dianggap sangat penting dalam Islam ini sama sekali tidak disebutkan dalam catatan sejarah kuno? Jika Mekah adalah pusat perdagangan yang penting, seperti yang digambarkan oleh para sejarawan Islam, seharusnya kita menemukan bukti-bukti tentang eksistensi kota ini jauh sebelum abad ketujuh. Namun, bukti sejarah menunjukkan bahwa Mekah bukanlah kota penting dan kemungkinan besar tidak ada pada zaman Ibrahim. Kesimpulan jadi, dari semua bukti ini, kita bisa menyimpulkan bahwa klaim tentang Mekah dan Kaaba dalam Al-Quran memiliki banyak ketidaksesuaian dengan catatan sejarah. Jika Mekah dan Kaaba benar-benar seberpengaruh seperti yang diklaim, kita seharusnya menemukan lebih banyak referensi tentang keduanya dalam sejarah kuno. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, tidak ada bukti yang mendukung keberadaan Mekah sebagai kota penting sebelum muncunya Islam. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Janganlah kamu jauh melebihi burung-burung itu Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Cukuplah untuk sehari Perhatikanlah bunga bakung di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta Jika demikian Tuhan mendandangi rumput di ladang Tidakkah ia akan terlebih lagi Mendandani kamu Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Cukuplah untuk sehari Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya